Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Ini yang hadir baru 37 orang, benar-benar masih pada semangat ya, mengikuti 3 kali pertemuan lagi di kuliah ini. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar Bu. Oke, sebelum kita lanjutkan, terakhir kita sudah sampai slide ini ya. Pengenalan ada senyawa organik yang mengandung oksigen. Kita coba review sedikit, yang sudah kita bahas sebelumnya, kita diawali dengan bagaimana karakteristik dari karbon. Karbon itu, dia mampu mengikat 4 ikatan lain, kalau dalam ikatan tunggal dengan sangat kuat. Kemudian, kita mengenal ada beberapa senyawa organik, ada 4 yang kita bahas. Ada alkana, kemudian alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Lalu, kita harus bisa menuliskan nama dari struktur yang diberikan, atau sebaliknya, untuk masing-masing senyawa hidrokarbon tersebut. Kemudian, isomernya, ada isomer geometri, ada stereoisomer, biastereoisomer, dan lain sebagainya. Lalu, setelah itu, kita harus memahami bagaimana kereaktifan dari senyawa organik tersebut. Reaksi-reaksi apa yang terjadi dari masing-masing senyawa organik tersebut. Yang pertama, kalau untuk alkana, karena alkana itu kan mengandu, hanya memiliki ikatan tunggal, ya, antara karbon dengan karbon, karbon dengan hidrogen. Dan, kepolarannya, itu kan, kepolaran ikatannya, ya, itu non-polar. Jadi, dia praktis, sebetulnya, sifatnya tidak terlalu reaktif pada temperatur ruang. Kemudian, tidak bereaksi dengan H2SO4 bekat, dengan NaOH, tapi di sini, alkana bisa bereaksi dengan asam nitrat panas, kemudian dengan CL2, BR2, tapi dengan adanya pemanasan atau cahaya untuk melakukan tahap inisiasi. Memang tidak dituliskan di slide ataupun di textbooknya rasanya mekanisme untuk reaksi alkana, tapi untuk memahaminya mungkin silahkan kalian coba cari banyak rasanya mudah untuk mencari bagaimana mekanisme reaksi nitrasi misalnya atau klorinasi untuk alkana di Google supaya memahami, ya, tidak perlu terlalu dihafal. Tapi, kalau kita tahu mekanismenya, prinsipnya kan elektron itu akan menyerang sesuatu yang positif, kira-kira mana di bagian senyawa hidrokarbon tersebut yang cenderung bermuatan positif, sumber elektronnya di mana. Nanti, kalau semakin banyak latihan mekanisme reaksi, akan semakin mudah memahami reaksi-reaksi senyawa organik, ya. Nah, dalam reaksi nitrasi maupun klorinasi itu diawali dengan adanya pembentukan radikal bebas, jadi ada tahap inisiasi. Kemudian, ada tahap propagasi, lalu yang terakhir terminasi, yaitu tidak ada di slide ataupun di textbook. Kemudian, alkana juga bisa mengalami oksidasi atau pembakaran, ya. Kalau oksigennya berlebih, menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau kekurangan oksigen, menghasilkan karbon monoksida dan H2O. Lalu yang terakhir, alkana juga bisa mengalami cracking, ya, tanpa adanya udara pada temperatur tinggi. Itu mungkin rangkuman untuk alkana. Kemudian, yang berikutnya untuk alkena. Nah, ini alkena karena dalam alkena itu ada ikatan rangkap, ada ikatan sigma, ada ikatan pi. Jadi, kerapatan elektron di ikatan antara C dengan C-nya juga ini lebih tinggi dibandingkan dalam ikatan tunggal. Akibatnya di sini sifatnya dia lebih reaktif dibandingkan alkana. Nah, dalam reaksinya yang pertama, kemarin kita bahas ada reaksi adisi, ya. Yang asalnya ikatan rangkap, itu berubah menjadi ikatan tunggal. Kalau dalam adisi asimetri, nah ingat ada aturan Markov-Nikov. Kalau dalam aturan tersebut, yang polaritasnya positif, itu ditambahkan ke dalam atom karbon yang lebih banyak atom hidrogennya. Kemudian, apa lagi ya? Senyawa aromatik. Dalam senyawa aromatik, itu ada ikatan rangkap yang terdelokalisasi. Misalnya dalam benzen. Nah, bedanya dengan alkena, kan sama-sama punya ikatan rangkap. Karena terdelokalisasi, itu akibatnya elektron dalam ikatan pi-nya itu tidak sereaktif pada alkena. Jadi, tidak ada reaksi adisi di dalam aromatik. Tapi yang terjadi adalah reaksi substitusi dengan beberapa katalis. Ya, rasanya itu yang mungkin harus dipahami terkait beberapa reaksi senyawa organik, senyawa hidrokarbon yang sederhana. Ada empat. Kemudian, selanjutnya, kemarin kita sudah sampai sini ya. Ada senyawa organik yang mengandung oksigen. Oke, alkohol itu merupakan isomer gugus fungsi dari ether, lalu aldehyde dengan keton, karboksilat dengan ester. Harus hafal masing-masing simbol dari gugus fungsinya. Alkohol itu OH, ether itu ada oksigen di tengah-tengah rantai karbon, ikatan tunggal ya. Kemudian aldehyde, ini CHO. Kemudian keton, ada karbonil, CO di antara hidrokarbonnya. Kemudian karboksilat, ini harusnya sudah familiar, COOH, lalu ester, COOR. Nah, sekarang kita masuk ke reaksinya. Untuk alkohol, di sini dia bisa mengalami, yang kita bahas di sini, tiga ya. Yang pertama, ada oksidasi. Nah, oksidasi juga ini perlu kita perhatikan. Alkoholnya itu alkohol yang bagaimana? Contoh, misalnya alkohol yang sederhana, metanol, CH3OH. Ini kita sebut sebagai alkohol primer, atau misalnya etanol, CH3CH2OH. Artinya posisi OH-nya, gugus alkoholnya ini berada di ujung. Itu kita sebut sebagai alkohol primer. Jadi kita harus tahu dulu, jenis alkoholnya itu alkohol apa? Kalau alkohol primer, ketika dioksidasi, hasilnya itu menjadi aldehyde. Jadi berubah gugus fungsinya dari alkohol menjadi aldehyde. Tapi kalau alkohol sekunder, yang posisinya ada di cabang, misalnya seperti ini, ini alkohol sekunder. Kalau yang atas, ini alkohol primer. Posisinya ada di cabang, bukan di ujung. Reaksi oksidasinya itu tidak menghasilkan aldehyde, tapi menghasilkan keton. Kalau aldehyde ini, dia rentan untuk mengalami oksidasi lebih lanjut, hasilnya menjadi asam karboksilat. Kalau keton, ya sudah, dia sebagai keton. Tidak mengalami oksidasi lebih lanjut, menjadi asam karboksilat. Itu reaksi yang pertama. Lalu yang kedua, eliminasi. Di sini, eliminasi ini dibantu dengan katalis asam dan juga pemanasan. Alkohol yang awalnya ikatan tunggal, ini lepas sebagai air, dengan adanya katalis asam. Lalu, ikatan tunggal di sini berubah menjadi ikatan tangkap. Itu yang terjadi dalam reaksi eliminasi. Yang ketiga, reaksi substitusi penggantian. Contohnya, alkohol diganti dengan iodida, dengan Imin. Berarti kita tambahkan HI, pekat, dengan bantuan pemanasan. Nanti, H dengan OH di sini, dengan gugus alkoholnya, akan lepas sebagai H2O. Namanya juga penggantian. Jadi, OH-nya diganti dengan I. Nah, ini untuk reaksi oksidasi di slide ini dan juga di buku itu tidak dituliskan mekanismenya. Tapi di sini kita lihat contoh produknya. Di sini bisa kita bedakan. Ini gugus alkohol secara umum. Mengalami oksidasi menghasilkan aldehyde. Kemudian, oksidasi lebih lanjut menghasilkan asam karboksilat. Tapi, perhatikan di sini, ini contoh alkohol primer. Ketika dioksidasi, di sini alkohol yang dioksidasi, oksidatornya adalah dikomat. Nanti direduksi menjadi CR3. Karena ini merupakan alkohol primer, maka produknya ini berupa senyawa aldehyde. Tapi, kalau yang di bawah, ini merupakan alkohol sekunder. Dia berada di cabang. Dioksidasi dengan oksidator yang sama, hasilnya ini berupa senyawa keton. Itu yang harus diingat. Untuk memperkirakan produknya, dalam hal ini, mungkin kita tidak perlu sampai dengan mekanismenya seperti apa. Yang penting, kita di sini hanya perlu mengubah gugus fungsinya. Oksidasi alkohol primer menjadi aldehyde. Alkohol sekunder menjadi keton. Untuk aldehyde-nya, itu akan dioksidasi kembali menjadi asam karboksilat. Lalu, yang kedua, tadi ada reaksi eliminasi alkohol. Di sini dijelaskan bagaimana mekanismenya. Eliminasi alkohol dengan bantuan asam sulfa. Tahap yang pertama, itu bagaimana caranya untuk menghilangkan gugus alkohol. Ini dibantu dengan katalis asam. Asam yang digunakan di sini misalnya H2SO4. Elektron bebas dari gugus OH. Dari atom O pada gugus OH-nya. Pada gugus alkohol, ini akan menyerang atom H pada asamnya. Sehingga nanti ini akan menghasilkan gugus pergi yang baik. Ini kan positif, tidak stabil. Ini akan lepas sebagai air. Ketika ini sudah terikat, ini kan awalnya OH. Satu pasang elektron bebas ini mengikat H. Akibatnya di sini muatan formalnya jadi positif. Jadi tidak stabil. Ini merupakan gugus pergi yang baik. Akan lepas sebagai H2O. Lalu tadi H2SO4-nya. Ini menjadi HSO4-nya. Karena H-nya sudah diambil. Kemudian dari sini kita punya karbokation. Karena ini ada dua elektron dalam satu ikatan tunggal. Ini lepas sebagai air, molekul air. Lalu di sini kekurangan elektron. Ini berubah menjadi karbokation. Nah, untuk menstabilkan karbokation tersebut. Di sini terjadi eliminasi. Ada perubahan ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Jadi salah satu ikatan karbon dengan hidrogen di sampingnya, elektronnya itu pindah ke ikatan rangkap. Ya, berarti di sini kan menjadi H+. H+, nya ditangkap kembali oleh HSO4-. Menjadi, ini kan katalis ya. Katalis itu ada di awal, di akhir juga dihasilkan kembali. Maka produknya ini menjadi suatu alkena. Jadi, eliminasi alkohol dengan bantuan asam itu akan menghasilkan alkena dengan jumlah karbon yang setara dengan alkoholnya. Jadi, tanpa perlu, tanpa misalnya kita tidak tahu mekanismenya, karena tidak perlu, tidak diminta untuk menggambarkan. Dengan menghafal ol, ini alkohol. Alkohol itu bisa dieliminasi. Di sini kan karbonnya ada dua. Oh, hanya ini dia akan lepas sebagai air. Lalu, ini akan berubah menjadi alkena dengan jumlah karbon yang setara. Jadi, dari etanol, dieliminasi akan menjadi etena. Mekanismenya di sini, kenapa harus ada asam? Asam itu nanti akan membantu untuk melemahkan ikatan antara C dengan O pada gugus alkoholnya dalam ROH-nya dengan membentuk ROH2-. Ini merupakan gugus pergi yang baik. Nanti dia akan lepas sebagai air. Kalau coba nanti kalian buat mekanisme reaksi dari reaksi alkana sampai nanti akhir, pembahasan hidrokarbon, nanti ada kemiripan mekanismenya itu. Tahap awalnya, kalau ada katalis, itu pada umumnya untuk menghasilkan gugus pergi yang baik. Nanti akan menghasilkan karbokation, lalu karbokation itu nanti akan diserang oleh siapa. Nanti akan menemukan polanya kalau semakin banyak latihan. Ini mau nggak mau harus rajin menulis, membuat skema mekanisme reaksinya. Lalu yang ketiga, untuk reaksi alkohol, ini substitusi. Contohnya di sini substitusi OH dengan BR. Nah, ini juga mirip ya. Karena substitusi berarti kan kita harus mengganti, menghilangkan gugus alkohol ini. Di sini mekanismenya, elektron bebas pada O di gugus alkoholnya akan mengikat H dari HBR. Ini membentuk H2O+. Ini menjadi BR-. Karena elektron, ini ada dua elektron dalam ikatan tunggal, ini menjadi milik BR seutuhnya. Jadi ini menjadi BR-. Oke, lalu ini tadi mirip ya dengan yang eliminasi. Ini gugus pergi yang baik. Untuk menstabilkan ini, ini lepas sebagai H2O. Akibatnya ini kekurangan elektron. Ini menjadi karbokation. Karbokation ini kemudian akan dengan mudah diserang oleh DR- tadi. Akibatnya ini substitusi penggantian. Dari namanya juga penggantian. Gugus OH diganti oleh BR. Dengan produk akhirnya, berarti ini akan ditambah dengan HBR. Ya, mudah-mudahan terbayang. Jadi sudah ada tambahan reaksi alkohol. Ada tiga. Tadi ada, ini substitusi, eliminasi, dan juga oksidasi. Oke, lanjut ya. Lalu yang kelompok yang kedua, tadi ada aldehyde keton. Reaksinya, ingat tadi, aldehyde itu adalah produk oksidasi dari alkohol primer. Maka ketika direduksi, hasilnya juga akan menghasilkan alkohol primer. Ini direduksi, misalnya dengan H2, dengan bantuan panas, tekanan, dan juga katalis. Ini merupakan, eh maaf. Ini, ya oke. Kalau ini keton ya. Kita lihat disini, contohnya adalah keton. Berarti dia direduksi, hasilnya akan menjadi alkohol sekunder. Sebaliknya, kalau aldehyde, hasilnya akan menjadi alkohol primer. Jadi, tanpa perlu menggambarkan mekanismenya, kita sudah tahu, sudah bisa memperkirakan apa produk akhirnya. Lalu yang kedua, ada pembentukan hemiacetal. Hemiacetal ini mengandung gugus OH dan OR. Ada alkohol dan juga ether. Ini berasal dari reaksi aldehyde dengan alkohol. Jadi, yang perlu, ini nanti ada mekanismenya, tapi kalau mau dihafal, ketika aldehyde bereaksi dengan alkohol, dengan bantuan asam, ini akan menghasilkan hemiacetal. Lalu, hemiacetal, kalau direaksikan kembali dengan alkohol, ya ini kalau kita lihatkan, ini reagennya yang sama, ya, aldehyde. Hanya saja kalau ini dengan komposisi yang sama, dengan satu alkohol, kalau ini ada lanjutannya. Dengan dua alkohol yang sama, dengan bantuan asam juga, nanti akan membentuk senyawa asetal. Senyawa asetal ini mengandung dua gugus ether, ya. Mekanismenya, ini pembentukan hemiacetal. Tadi hemiacetal itu, dia punya gugus OH dan juga OR. Dengan bantuan asam. Nah, ini nanti coba lihat kemiripannya. Gugus karbonil ini, C, ini dengan mudah, ya, ini bisa kita mengalami, apa ya, perpindahan elektron, ini menjadi O negatif. C karbonilnya menjadi C positif. Nah, C positif I tersebut, C karbonil tersebut yang mudah diserang oleh sesuatu yang negatif. Dengan adanya bantuan asam, atom oksigen ini, elektron bebas pada atom oksigen, disini akan mengikat H dari H3O plus. Sehingga hasilnya, ini menyesuaikan menjadi, ini pindah, ya, menjadi OH, kalau ditulis, ini menjadi OH, lalu ini menjadi positif. Ya, ini nanti jadi ikatan tunggal, karena O-nya, elektronnya pindah ke atom oksigen. Ini menjadi positif. Ya, jadi penambahan asam tujuannya adalah untuk menghasilkan karbonil, C-nya, yang bermuatan positif, sehingga nanti bisa mudah diserang oleh alkohol melalui atom oksigen. Nah, tadi H3O plus-nya yang telah diambil H-nya, ini hasilnya menjadi H2O, ya, lalu aldehinnya tadi sudah berubah karbonilnya menjadi COH dengan C bermuatan positif. Nah, dari sini, elektron dari alkohol, dari atom oksigen pada gugus alkohol, ini menyerang C karbonilnya, hingga terikat seperti ini. Kemudian, ini kan tidak stabil, ya, awalnya ini sudah oktet, tapi ketika dia mengikat karbon, ini menjadi H positif. Nah, untuk menstabilkannya, di sini, kembali dihasilkan katalis asam. H-nya diikat kembali oleh H2O, lalu ikatan tunggalnya, elektron pada ikatan tunggal, ini kembali menjadi elektron bebas pada atom oksigen. Sehingga dihasilkan senyawa hemiasetal dan H3O plus yang berfungsi sebagai katalis. Ya, ini reaksi aldehin dengan alkohol menghasilkan hemiasetal. Lalu tadi yang ketiga, kalau direaksikan kembali dengan alkohol, hemiasetal ini akan membentuk senyawa asetal. Ya, ini tadi hemiasetal, ada OH, ada OR. Caranya sama, mekanismenya. Dibantu dengan katalis asam, lalu oksigen kembali menyerang hidrogen dari katalis asam, ini lepas sebagai H2O. Lalu ini menghasilkan H2O plus, yang merupakan gugus pergi yang baik. Lalu ini lepas sebagai H2O, dan di sini kita punya untuk menstabilkan karbo O. Di sini kan C positif ya, untuk menstabilkannya ini pindah, elektron bebasnya ini menjadi ikatan rangkap. Dari sini, tahap ini akan menghasilkan, ini pindah lagi ke sini, ini yang jadi positif. Ya, jadi bisa dilihat di sini, kalau dalam mekanismenya rata-rata untuk dalam senyawa hidrokarbon, yang bermuatan positif itu yang mudah untuk di, yang reaktif lah ya, itu adalah C pada karbonil. Setelah mengalami pertindahan elektron, penyesuaian untuk menstabilkan senyawa tersebut, di sini yang ujung-ujungnya yang positif itu adalah karbonnya. Nah, tahapnya sama, seperti tadi. Karbon ini nanti akan diserang oleh atom oksigen dari alkohol, membentuk ROH, di sini O-nya positif, ini tidak stabil, ini akan diikat kembali oleh asam. Sehingga di sini akan dihasilkan senyawa asetal, punya dua gugus, OR, dan dihasilkan kembali senyawa atau katalis asam. Ya, jadi dengan melihat beberapa mekanisme yang dituliskan di dalam slide ini, setidaknya kalian sudah memiliki lah polanya. Gambarannya kalau misalnya tidak hafal produknya apa, coba buat mekanismenya sendiri. Itu reaksi golongan kedua, aldehyde dan keton. Yang ketiga, golongan karboksilat dan ester. Di sini langsung ke reaksi-reaksinya, ada empat. Yang pertama, reaksi asam basah. Kalau ini mudah, ya. Kita sudah banyak mempelajari, contohnya misalnya asam asetat, itu kan punya gugus karboksilat. Ketika direaksikan dengan basah, ohamin, ya ini reaksinya penetralan. Masihkan air, ini H-nya lepas, sehingga ini menjadi ion karboksilat. Ya, harusnya mudah untuk yang reaksi asam basah. Lalu yang kedua, substitusi. Dari namanya saja substitusi, penggantian. Meskipun kita tidak tahu mekanismenya, misalnya. Di sini yang diganti adalah OH-nya dengan X. Jadi karbonilnya tetap, RCOOH, CO-nya tetap, OH-nya yang diganti dengan X. Hasilnya menjadi RCOX dengan air. Nah, lalu yang ketiga, untuk reduksi. Tadi ingat, karboksilat ini merupakan produk oksidasi dari aldehyde. Aldehyde itu juga merupakan produk oksidasi dari alkohol primer. Jadi kalau asam karboksilat direduksi, hasilnya akan menjadi aldehyde. Aldehyde direduksi, hasilnya akan menjadi alkohol primer. Nah, jadi ada kaitannya ya, antara alkohol, aldehyde, karboksilat dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Lalu yang keempat, ada reaksi esterifikasi, pembentukan ester. Ester itu dibentuk dari asam karboksilat dengan alkohol dengan bantuan H2SO4 pekat. Nanti, OH dalam gugus karboksilatnya akan lepas berikatan dengan H dalam alkohol menghasilkan air. Jadi, OR dalam gugus esternya itu sebetulnya berasal dari alkoholnya. Ya, dari RO di sini. R aksen O. Di sini, ada mekanisme untuk esterifikasinya. Di sini kita bisa lihat yang lepas itu yang bagian mana. Contoh ini untuk asam yang paling sederhana. Nah, ini asam asetat ya. Asam asetat di esterifikasi dengan etanol. Hasilnya menghasilkan etil metil karboksilat. Eh, maaf. Menghasilkan suatu ester ya. Coba kita lihat. Awalnya di sini ada peran dari H2SO4. Seperti tadi. H-nya diikat oleh oksigen pada gugus karbonil. Kemudian ini lepas sebagai HSO4 minus. Ini sudah berubah menjadi OH. Ya, OH lalu C-nya menjadi bermuatan positif. Nah, sampai sini mungkin sudah bisa melihat polanya mirip seperti tadi. Lalu C positif ini nanti diserang oleh alkohol. Ini mengalami penyesuaian. Ini kan O-nya positif. Ini dinetralkan dari elektron ikatan O dengan H. H-nya diikat oleh yang tadi. Gugus ini berasal dari gugus karboksilat OH-nya. Ya, menjadi OH2 minus. Baru ini nanti akan lepas. Ya, ini merupakan gugus pergi yang baik. Jadi, dalam ester, O-nya itu, OR-nya itu berasal sepenuhnya dari alkoholnya. Dari sini. Sedangkan OH dalam gugus karboksilatnya itu lepas sebagai H2O. Kemudian, ketika H2O sudah lepas, ini kan jadi C positif ya. Lalu, untuk menetralkannya kembali, di sini H-nya diikat lagi oleh HSO4 min. Elektronnya tindah sebagai ikatan rangkap. Sehingga di sini kita punya gugus ester. COO yang terikat, ini tambahannya adalah ethyl. Dari awalnya kan reagennya karboksilatnya ini ada metil. Metilnya tetap. Lalu yang ditambahkan, ini berasal dari alkohol. Itu empat reaksi asam karboksilat. Ada asam basah, kemudian reduksi, lalu substitusi, dan esterifikasi. Mudah-mudahan sudah dibaca ya. Karena mungkin ini terlalu cepat. Tapi kalau sebelumnya kita sudah baca, atau nanti mungkin bisa diulangi lagi, dipahami lagi slide-nya. Coba pelan-pelan lebih dipahami lagi ya. Tapi kalau misalnya ada mau ditanyakan, ada yang belum paham, silakan boleh disampaikan. Lalu yang berikutnya ester. Di sini ester bisa disintesis tadi dari reaksi esterifikasi ya. Nomor empat untuk reaksi asam karboksilat. Reaksi antara karboksilat dengan alkohol dengan bantuan H2SO4. Ini menghasilkan ester dan H2O. Yang kedua, ester ini bisa dibuat dari klorida asam dan alkohol. Ini kan berawal dari gugus karboksilat ya. COOH yang disubstitusi dengan HCl. Menghasilkan klorida asam. Lalu direaksikan dengan alkohol. Jadi alkohol dengan karboksilat, alkohol dengan suatu klorida asam atau senyawa asam ya. Yang awalnya berasal dari gugus karboksilat. Itu nanti akan menghasilkan ester. Lalu dari ankhidrida asam. Ini gabungan dari dua gugus karboksilat lepas air menjadi suatu ankhidrida. Direaksikan juga dengan alkohol. Dengan bantuan pyridin ini akan menghasilkan dua senyawa ester dan karboksilat. Oke, itu sintesis esternya. Sekarang reaksi esternya. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Ester itu kan dibuat dari karboksilat dengan alkohol. Nah, ketika dihidrolisis dalam air dengan bantuan asam. Hasilnya juga ini akan menghasilkan asam karboksilat dengan alkohol. Nah, karena kita tahu tadi ini sumbernya dari mana, maka O, R di sini ini nanti akan menjadi alkohol. Nanti tinggal kita tambahkan H. Lalu R, C, O di sini kita tambahkan O, H. Ini untuk memperkirakan produknya ya. Tanpa perlu tahu mekanismenya. Tanpa perlu kita gambarkan mekanismenya. Karena kita tahu dalam reaksi esterifikasi, R, O di sini, R aksen O ini berasal dari alkoholnya. Lalu OH-nya itu lepaskan sebagai H2O. Jadi produknya ini tinggal kita tambahkan untuk asamnya. Kita potong di sini, tambahkan OH. Lalu untuk alkoholnya, karena kita potongnya tadi di sini, R aksen O-nya kita tambahkan H. Itu kalau ingin langsung memperkirakan produk reaksinya. Yang kedua, reaksi safonifikasi. Ini reaksi antara ester dengan basa, dengan NaOH dalam air. Ini hasilnya akan menjadi alkohol. R aksen, ini ketemu dengan OH. Kemudian ini akan menjadi O-min. Atau kalau kita netralkan di sini, akan berikat dengan Na+. Itu reaksi safonifikasi dengan basa. Lalu yang ketiga, reaksi reduksi ke alkohol primer. Nah, ini kan awalnya dari karboksilat. Jadi dari ester, kemudian di sini direduksi dengan EIALH4, dan katalis asam, nanti akan menghasilkan alkohol primer. Alkohol primer itu alkohol yang gugus fungsi. OH-nya ada di ujung. Oke, di sini ada mekanismenya ya. Jadi ester, ingat ada tiga ya reaksinya. Yang pertama, hidrolisis. Tadi menghasilkan karboksilat dan alkohol. Kita coba lihat. Tadi dalam bantuan katalis asam. Mekanismenya, coba perhatikan. Di sini sama ya. Oksigen dalam gugus karbonil menyerang H. Ini menghasilkan OH. Ikatan tunggal. Nanti ini berubah menjadi, dari rangkap ini menjadi tunggal, ini C-nya menjadi positif. Katalis asam yang sudah diambil satu hidrogenia, lepas sebagai H2O. Lalu ada serangan nukleofil. Di sini air, sebagai nukleofil-nya. Dia akan menyerang C-karbonil, terikat di sini. Kemudian di sini, H di sini kan tidak stabil. Ini pindah ikatan lengkapnya. Lalu ini H-nya diikat oleh atom oksigen di sampingnya. Nah, ini juga merupakan gugus pergi yang baik. Ya. Di sini, supaya ini lepas, maka ini membentuk ikatan rangkap. H-nya diikat kembali oleh air. Ini lepas sebagai alkohol. Sisanya itu sebagai asam karboksilat. Itu mekanisme hidrolisis ester. Kalau ester dibentuk dari karboksilat dan alkohol, ester ketika dihidrolisis juga menghasilkan karboksilat dan alkohol. Selanjutnya, tadi ada safonifikasi. Reaksi dengan basa. Prinsipnya sama. Di sini basanya OH-. O-nya ini akan menyerang karbonil. Ini menjadi negatif. O-min. Ini sudah terikat OH. Lalu yang kedua, ada yang lepas. Nah, di sini yang lepasnya, O-R juga ini merupakan gugus pergi yang baik. Selain H2O+. Supaya ini lepas, maka O di sini jadi, pindah elektronnya menjadi ikatan rangkap. Ini akan lepas sebagai O-R. Minus. Minus dari O-nya. Ini sudah menjadi asam karboksilat. Kemudian yang ketiga, ini tahap deprotonasi. Ininya akan berubah menjadi alkohol. Kemudian ini nanti dinetralkan dengan kation dari basanya. Ini menjadi anion karboksilat. Ion karboksilat. Itu mekanisme saponifikasi. Yang ketiga, yang terakhir, mekanisme reduksi ester ke alkohol primer. Semua tahapnya sama, kalau yang mengandung karbonil. Ikatan rangkap di karbonil, pindah ke O. C-nya menjadi positif. Lalu, karbokation tersebut diserang oleh anion hidrida. Ini sebagai reduktornya. Lalu, ALH4. Min ini, karena H-nya ini. Ini lepas sebagai ALH3. H-nya terikat ke karbokation. Kemudian, ini dinetralkan oleh Li+. Lalu yang kedua, pelepasan living group, gugus perginya. Di sini OR. Ini balik lagi menjadi ikatan rangkap. Ini lepas. Lepas sebagai L-I-O-R. Ini menjadi aldehyde. Jadi, dari tahapannya, dari ester, ini berubah menjadi aldehyde. Nah, aldehyde, kalau kita reduksi, itu kan hasilnya menjadi alkohol primer. Tahapannya sama. Kita rangkapnya pindah. Ini menjadi positif. Diserang oleh sesuatu yang negatif. Hasilnya seperti ini. Kemudian, di sini, dengan bantuan. Di sini ada air. Untuk membentuk gugus alkohol, ini harus mengikat H. Ini lepas sebagai L-I-O-H. Sehingga nanti akan kita hasilkan alkohol primer. Oke. Di sudah enam. Senyawa organik yang mengandung oksigen. Ada alkohol, ether, aldehyde, keton, asam karboksilat, dan ester. Nanti coba kalian buat rangkumannya. Tuliskan kembali reaksi-reaksi yang terlibat di dalam senyawa organik. Yang mengandung atom oksigen. Kalaupun tidak memahami atau belum bisa memahami mekanisme reaksinya, setidaknya coba perkirakan produk reaksinya. Coba ubah-ubah reaktannya, senyawa organiknya, berupa apa, ganti. Kalian perkirakan nanti produknya apa. Selanjutnya, senyawa organik turunan amonia. Amina ini dapat dianggap sebagai turunan dari amonia, di mana satu atau dua atau tiga gugus hidrokarbon menggantikan posisi hidrogen. Ini kita kenalkan amonia NH3, kemudian kalau hidrogennya diganti oleh hidrokarbon lain, ini kita sebut sebagai senyawa amina. Ganti satu, ini berarti metil amin, lalu ini ada dua metil, berarti dimetil amin, lalu ada tiga metil, ini trimetil amin. Nah, kita sudah mempelajari bahwa dalam ikatan, kepolaran di ikatan, ikatan NH tidak sepolar OH, ke elektronegatifannya jauh lebih besar, perbedaan ke elektronegatifannya lebih besar OH. Akibatnya, ikatan hidrogennya juga relatif lemah. Oleh karena itu, senyawa amina ini mendidih di bawah titik didih alkohol. Di alkohol, titik didihnya lebih tinggi. Untuk memutuskan gaya antarmolekul di antara molekul alkohol, itu perlu energi yang lebih besar. Kenapa? Karena dari kepolaran ikatannya. Dari kepolaran ikatan, nanti akan membentuk ikatan hidrogen, kekuatan hidrogennya lebih kuat di alkohol, dibandingkan di senyawa amina. Jadi, kan di awal, tujuannya kita harus bisa memprediksikan, memperkirakan, menentukan hubungan antara struktur dengan kereaktifannya. Dengan berbagai reaksinya. Harus bisa menjelaskan, oh kenapa ini sifat fisiknya seperti ini. Ada kaitannya dengan struktur. Oke, lanjut ya. Nah, amonia kan sifatnya basah. Nah, amina juga sama. Merupakan senyawa yang bersifat basah di dalam air. Pokoknya yang mengandung NH, kalau kita lihat, bukan NH, turunan dari amonia. H-nya bisa diganti oleh satu hidrokarbon, atau satu alkil, terlebih dari satu alkil. Ini amina sekunder, primer, tersier. Kemudian, untuk reaksinya, berarti kalau kita menemukan ini, contoh amina, apa ini? Kalau yang masih memilih sekunder, ya. Di dalam air, ya, namanya juga basah. Kalau basah, berarti dia menangkap proton. Jadi, untuk produknya, tinggal kita tambahkan. Air, di sini, dia akan melepaskan H+, terikat dengan N, ini menjadi menguatan positif. Lalu, sisanya, ini, basah brown state-nya adalah OHAM. Ya, harusnya ini mudah, ya. Reaksi asam basah. Dari ethyl-methyl amin. Ethyl-methyl amin. Tata namanya, meskipun tidak dipulis secara rinci, seperti alkana-alkana-alkuna. Kita, di sini bisa terlihat. Oh, sesuai alfabet. Ini ya, alkilnya dulu. Ethyl-methyl-ni-amin. Lalu, setelah menangkap satu H+, ini menjadi ethyl-methyl, ini menjadi amonium. Ion amonium. Ketika amina bereaksi dengan asam kuat, hampir seluruh amina ini akan mengalami reaksi protonasi. Ini asam basah. H+, terprotonasi. Jadi, ion amonium. Nah, pada keadaan terprotonasi ini, kelarutan amina akan meningkat. Jadi, teknik ini telah diterapkan di bidang kesehatan untuk meningkatkan kelarutan obat turunan amina. Seperti quinine, yang merupakan obat malaria. Jadi, awalnya senyawanya itu sebetulnya belum terprotonasi. Nah, supaya larut, supaya kelarutannya tinggi, nanti diubah. diubah, ini diperotonasi untuk meningkatkan perlarutannya. Bedakan dengan amida. Kalau tadi, amina turunan dari amonia. Kalau amida, itu turunan dari karboksila. Jadi, struktur umum amida, karboksila kan CO, OH. Nah, OH-nya itu diganti oleh amina. nama amida, ini sama dengan karboksila, tinggal kita mengganti akhiran owat menjadi amida. Contoh, di sini kan karbonnya tiga, ya. Dari propanoat menjadi propanamida. Lalu, ini ada lima dari pentanoat menjadi pentanamida. Kemudian, amida juga ada yang berupa siklik. contohnya, ini kita mungkin sering dengar ada beta laktam. Laktam itu sendiri merupakan amida siklik. Jadi, dari rantai lurusnya, ini mengalami reaksi siklik. Reaksi siklik ini yang membentuk senyawa seperti ini. Contoh yang mengandung gugus laktam, ini kita mungkin sudah sering mendengar ada senyawa penisilin G. Yang mana laktamnya? Yang ini, ya. Bagaimana cara membentuk atau membuat amida? Amida, ini karena turunan karboksilat, berarti dibuat dari reaksi asam karboksilat. Dengan apa? Dengan amina, melalui bantuan pemanasan. Jadi, di sini NH2-nya menggantikan posisi OH, NH2R. ini lepas nanti ditambah H2O. Lalu, yang kedua bisa juga dengan konversi nitril, ini senyawa yang mengandung CN, rangkap 3, dengan katalis asam. Hasilnya juga bisa menjadi amida. Kemudian, reaksi klorida asam dengan amida. Klorida asam juga kan turunan dari karboksilat. Kemudian, kalau direaksikan dengan amina, ini juga bisa menghasilkan suatu amida. Hasilnya, ini menjadi HCL, ini menggantikan posisi CL. Jadi, mungkin kelihatannya banyak, tapi coba nanti kalian buat petak konsepnya, kelompokkan, supaya lebih mudah, nanti akan lebih mudah dipahami bagaimana memprediksikan hasil reaksinya. Reaksinya, tadi sintesis amida, sekarang reaksinya. Yang pertama reaksi hidrolisis, tadi amida disintesis dari asam karboksilat dan amina. Sekarang, kalau amida di hidrolisis, di sini ada dalam dua situasi, dua kondisi, kalau dalam kondisi asam, ini produknya akan menghasilkan asam, dan juga amonium klorida. Kalau dalam HCL. Kalau dalam suasana basah, ini hasilnya menjadi garam jadi ion karboksilat yang dinetralkan dengan Na plus dari basahnya menghasilkan amonia. Oke, itu reaksi hidrolisisnya. lalu yang kedua, reduksi amida itu bisa direduksi menjadi senyawa amin. Kalau amida itu pasti ada gugus karboksilatnya, kalau amina di sini semua ikatan tunggal. Reduktornya sama ya dengan yang mereduksi asam karboksilat. Oke. Nah, lalu bagaimana sifat asam basah dari amida? Kalau amina kan tadi bersifat basah. kalau amida ini tidak bersifat sebagai basah bronze seperti amina. Kenapa? Karena di sini ada resonansi ikatan amida. Amida kan tadi terdiri dari karbonil atau turunan dari karboksilat COOH OH-nya diganti diganti oleh amina. Nah, ini ada resonansi kan perpindahan elektron. Ini bisa rangkap atau ini menjadi tunggal rangkapnya pindah ke CN. Karena ada resonansi ini, ini menyebabkan pasangan elektron bebas pada nitrogen amida ini terdelokalisasi ke oksigen. Jadi bergerak sepanjang ikatan ini. akibatnya amida memiliki tendensi yang lemah untuk dapat menerima proton. Jadi mirip seperti senyawa aromatik hidrokarbon yang berbeda sifatnya dengan alkena. Karena dia cenderung berada untuk menstabilkan senyawanya melalui delokalisasi elektronnya itu cenderung untuk tetap berada di sana dibandingkan alkena yang reaktif untuk mengikat atau bertindak sebagai nukleofil. Kalau amida juga sama. Jadi kecenderungan untuk menerima proton lebih rendah dibandingkan dengan amina. Jadi sifatnya cenderung netral. Jadi bedakan dari namanya ada amida ada amina. Kalau amina turunan amonia kalau amida turunan dari asam karboksila. Nah sampai di situ itu terkait kinia organik atau senyawa hidrokarbonnya. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung saja. Saya mencoba untuk mengejar materinya dulu di pertemuan ini baru nanti minggu depan kita coba latihan soal. selanjutnya di sini kita coba memahami atau mengenal lebih dekat dengan senyawa polimer. Kita sudah tidak asing dengan nama polimer. Apa yang dimaksud dengan polimer ini adalah makromolekul jadi senyawa yang tersusun dari banyak sekali molekul yang memiliki karakteristik adanya unit ulang dalam molekulnya. Jadi kata kuncinya ini merupakan pengulangan dari yang kita sebut sebagai monomer. Polimer itu terdiri dari banyak monomer atau dari banyak unit ulang. Contohnya pada propilen propilen jadi dari tiga atom karbon tiga atom karbon yang memiliki ikatan lengkap. Terikat pada interval yang seragam sepanjang backbone polimer struktur tulang polimer membentuk pola unit ulang yang sama. Jadi kalau ini polipropilen ini tersusun dari unit ulang propilen yang di kurung siku ini. Oleh karena itu polimer seringkali dituliskan dalam bentuk ringkas sebagai unit ulang dalam tanda kurung siku dan diberi subscribe N. Ini untuk menunjukkan bahwa masih banyak di sebelah kiri dan sebelah kanannya ini adalah unit ulangnya propilen sebanyak N. Ini cara kita menuliskan struktur dari polimer. Polimer itu ukurannya tidak seragam. N-nya ini besar sekali tapi tidak selalu sama. Jadi kita tuliskan seperti ini untuk menunjukkan struktur dari polimer. Tadi unit ulangnya kita sebut sebagai monomer. Contoh tadi propilen. Ini monomer dari monomer propilen itu adalah monomer dari polipropilen yang tergabung melalui proses yang kita sebut sebagai polimerisasi. Struktur propilen itu sendiri ini ada tiga karbon ada ikatan rangkap. Ketika mengalami polimerisasi biasanya ada tahap inisiasi pembentukan radikal bebas kemudian nanti propagasi dan terminasi terakhir jadi ikatan rangkap di sini nanti akan pertama akan menghasilkan ikatan tunggal ada radikal bebas sehingga kalau kita tuliskan unit ulangnya ini tidak lagi menjadi ikatan rangkap tapi ikatan tunggal karena untuk membuat rantai yang panjang rangkapnya ini kan akan elektron dari ikatan pi ini akan bereaksi dengan karbon lain misalnya di sebelah sini sebelah kiri sebelah kanan jadi unit ulangnya ini berubah jadi ikatan tunggal kemudian kalau kita tulis struktur polipropylen berarti sama seperti tadi ini adalah polipropylen ini subscribenya ada berapa jumlahnya dari unit ulang tersebut lalu ini menandakan bahwa masih banyak terikat dengan rantai yang lain nah bagaimana gambaran reaksi polimerisasi polimerisasi reaksi polimerisasi itu bisa dengan dua cara ada adisi atau kondensasi ingat ada reaksi adisi dalam alkena mengubah ikatan rangka menjadi ikatan tunggal kalau kondensasi ini pelepasan molekul yang lebih kecil kita coba lihat dulu untuk yang pertama reaksi adisi reaksi pertumbuhan rantai polimer dengan metode adisi ini berlangsung dengan bantuan inisiator ini bisa terjadi kalau ada yang menginisiasi bisa suatu senyawa yang menghasilkan radikal bebas atau dengan cahaya dengan energi panas intinya adalah bagaimana awalnya menghasilkan suatu radikal bebas inisiator terikat pada satu karbon kemudian menyebabkan terbentuknya radikal bebas yang sangat reaktif jadi dengan adanya inisiator katakanlah ini misalnya unit ulangnya awalnya ada ikatan ini ya ada ikatan rangkap nanti dia akan mengikat karbon di sampingnya karbon yang paling ujung ketika ini terikat ini karena ini kan radikal itu hanya ada satu elektronnya dia akan cenderung untuk mengikat atom lain ini dipakai untuk berikatan ini akhirnya menjadi radikal bebas lagi jadi elektron di ujung ikatan ini pindah ke posisi yang berawan dari molekul nanti terbentuk ikatan yang baru dari dua hidrokarbon tersebut lalu ini radikalnya pindah ke sampingnya jadi terus mengalami propagasi perpanjangan rantai sampai akhirnya nanti ada proses terminasi terminasi terjadi ketika radikal bertemu dengan radikal menghasilkan molekul yang netral jadi kita bisa melihat gambarannya kalau adisi berubah dari ikatan rangka menjadi ikatan tunggal ini saling terhubung dari ujung ke ujung contoh polimer yang dibuat dengan cara adisi ini harusnya kita familiar dengan berbagai nama polimer ini ada polietilen berarti monomernya itu dari etilen ada ikatan rangkap lihat ciri dari polimer yang dibuat dengan cara adisi monomernya semua mengandung ikatan rangkap ini yang banyak kita gunakan dalam kantong krese foto dalam lalu polipropilen yang tadi monomernya dari propilen kemudian ini beserta aplikasinya nanti silahkan bisa dibaca lalu polistiren ini monomernya dari stiren polivinyl klorida dari vinil klorida kemudian ini yang kita kenal dengan teflon politetrafluoroethylene ini dari monomer tetrafluoroethylene nanti coba buat tuliskan rumus polimer dari setiap monomer di atas kalau kita coba buat satu polietylene tadi rumusnya cara menuliskan strukturnya kita hilangkan ikatan kita hilangkan ikatan rangkapnya seperti ini ini untuk polietylene polipropylene CH2 CH3 CH3 ini kan di sini ini kan bisa bergabung lagi dengan yang lain bisa ya nanti untuk yang polistiren PVC juga coba buat rumus polimer dari setiap monomer tersebut bagaimana mengungkapkan dalam suatu struktur untuk suatu polimer itu cara pertama dengan cara adisi sekarang kondensasi kondensasi ini dibuat dengan mengkombinasikan dua tipe monomer yang berbeda contohnya di sini di ujungnya ada mengandung OH lalu ada atom hidrogen kalau kita gabungkan kedua molekul ini kedua monomer ini nanti ini lepas suatu molekul yang lebih kecil ini lepas itu air nanti ini terbentuk ikatan yang baru adik bergabung contoh polimer yang dibuat dengan kondensasi kalau kita perhatikan kan di sini tidak ada ikatan rangkap kalau yang ada ikatan rangkap biasanya dibuat dengan adisi contoh nilon merupakan kopolimer yang dibuat dari kombinasi dua senyawa berkarbon enam yang berbeda yaitu asam adipat dan hexamethyl diamine kemudian ada PET polietilentereptalat untuk kopolimer yang dibuat dengan mengkombinasikan dimethyl tereptalat dan etilent glicol contohnya ini untuk nilon 66 dibuat dari asam adipat dan hexamethyl diamine asam adipatnya itu sampai sini asam ini mengandung dua gugus karboksilat kemudian hexamethyl diamine ini mengandung dua amine di ujung masing-masing ujung karboksilat bertemu dengan amine ini akan mengalami reaksi kondensasi lepas sebagai H2O nanti akan terbentuk suatu ikatan kita nanti akan lihat ikatan ini dalam pembentukan protein asam amino gabungan asam amino itu ikatan peptida CO dengan NH jadi ikatan yang barunya itu ada di sini jadi kalau kita lepas ini kalau kita hidrolisis ini hasilnya menjadi asam adipat dengan hexamethyl diamine untuk menuliskan unit ulang karena ini dari dua monomer kopolimer jadi unit ulangnya ini adalah gabungan dari asam adipat dengan hexamethyl diamine yang sudah mengalami kondensasi yang sudah melepaskan H2O contoh yang kedua tadi ada PET ini dari dimethyl teretalat ini dari ada gugus ester ketemu dengan alkohol ethylene glycol hasilnya di sini akan lepas sebagai metano molekul yang lebih kecilnya mengalami kondensasi lepas sebagai metano nanti akan terbentuk ikatan yang baru jadi ikatan yang barunya itu dibentuk dari sini contoh untuk sintesis polimer dengan cara kondensasi mungkin untuk yang masuk kimia fisik itu akan diperdalam lagi bagaimana proses polimerisasi di sini hanya pengenalan kemudian dari strukturnya kita bisa memperkirakan bagaimana sifat fisik polimer tersebut interaksi antar rantai polimer itu menghasilkan dua tipe padatan polimer kita sudah mengenal kristal padatan ada padatan amor yang tidak beraturan ada padatan kristalin yang beraturan untuk polimer tadi rantai panjangnya itu kan bisa berupa rantai lurus bisa berupa rantai yang bercabang kalau rantai yang bercabang kerapatan elektro kerapatan kerapatan masanya kalau kita lihat di sini ini kan lebih rendah dibandingkan yang rantai lurus kalau rantai lurus ini bisa analoginya bisa kita rapihkan bisa kita susun dengan rapat jadi bisa kita susun sehingga di sini memiliki densitas yang tinggi jadi untuk yang rantai bercabang kita sebut sebagai LDTE Low Density Poly E-nya saya lupa singkatannya kemudian kalau yang rantai lurus ini memiliki densitas yang tinggi karena lebih mudah diatur ini rantai lurus lebih mudah dikemas ke dalam bentuk padatan teratur makanya densitasnya ini lebih tinggi dibandingkan yang strukturnya bercabang oh ini Polyethylene Low Density Polyethylene High Density Polyethylene oke itu yang kedua ya kita sudah membahas senyawa hidrokarbon kemudian polimer organik lalu bagian yang ketiga ini baru kita mulai masuk ke biomolekul oke kalau enggak tidak ada yang bertanya saya asumsikan berarti bisa saya lanjutkan dulu apa yang dibahas disini kalau di kimia nanti ada kelompok keilmuan biokimia yang membahas khusus terkait senyawa-senyawa biomolekul metabolisme di dalam tubuh ini penting juga meskipun kita tidak nanti kan tidak semua masuk kimia tapi setidaknya untuk yang mempelajari ini kita bisa memahami apa sih yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari apa yang terjadi di dalam tubuh kita tubuh kita tersusun dari berbagai sel dan organel ini kalau kita breakdown lagi sel itu terdiri dari supramolekul yang kompleks ada kromosom ada mentan plasma ada dinding sel lalu ini tersusun dari misalnya kromosom dari DNA membran plasma dari protein dinding sel dari selulosa nah ini merupakan makromolekul jadi polimer jadi polimer yang tersusun dari monomer monomernya itu apa DNA itu merupakan gabungan dari nukleotida protein itu merupakan gabungan dari asam amino selulosa merupakan gabungan dari gula ini gambaran apa yang ada di dalam tubuh kita juga coba kita pelajari apa sih sebetulnya yang ada di dalam tubuh kita itu tersusun dari apa yang pertama biomolekul pertama yang kita bahas ini ada karbohidrat karbohidrat ini merupakan biopolimer jadi satu polimer polimer itu kan senyawa makromolekul tapi ini yang ada di dalam tubuh bukan dalam tubuh juga banyak senyawa biomolekul makanya disebut sebagai biopolimer dengan unit sederhananya monomernya itu adalah monosakarida oleh karena itu karbohidrat juga sering disebut sebagai polisakarida contoh monosakaridanya ini saya yakin kalian juga sudah familiar tapi mungkin disini belum hafal strukturnya ada ribosa ada deoksiribosa ini ribosa ini nanti ada di RNA DNA dan RNA jadi karbonnya ini 5 kemudian deoksiribosa bedanya di sini di sini namanya deoksi hilang satu oksigen jadi bedanya ribosa dengan deoksiribosa hanya berkurang satu oksigen dari ribosa kemudian ini sangat familiar sekali glukosa kalau glukosa ini karbonnya 6 kemudian ada manosa ada galactosa lalu ada fructosa kalau fructosa ini 5 glukosa manosa galactosa karbon 6 fructosa ini karbon 5 ini struktur rantai terbuka untuk berbagai monosakarida monosakarida ini punya isomer ada isomer konstitusional ini atau gugus fungsi ya aldehit dengan keton kemudian ada stereoisomer ini yang sudah kita bahas sebelumnya ada enansiomer jadi gambar bayang apa molekul cermin yang tidak saling tumpang tinggi ada diastereomer ya isomer yang bukan merupakan gambaran cerminnya lalu ada epimer dan anomer oke ya jadi intinya disini yang perlu dipahami kalau kita punya monosakarida di dalam air itu strukturnya itu mengalami kestimbangan ya tidak hanya berada dalam bentuk rantai terbuka seperti ini tapi juga bisa membentuk struktur siklik yang stabil contoh ini gambaran proyeksi Howard atau bagaimana pembentukan struktur siklik untuk glukosa ya ini kan kita mungkin diantara monosakarida yang familiar sekali ini adalah glukosa ya ini untuk rantai terbuka glukosa ini ini gugus aldehyde ya COH kemudian jadi glukosa ini merupakan polihidroksi aldehyde ada gugus hidroksi 1,2,3,4,5 dan ini aldehyde jadi penamaannya penamaannya ingat mulai dari gugus fungsinya C1 ini dari gugus aldehyde ini ada C6 nah ini mengalami kestimbangan membentuk struktur siklik yang stabil dari mana karbon ingat tadi dalam berbagai reaksi karbon pada gugus karbonil dalam hal ini di aldehyde itu kan cenderung untuk bermuatan positif nah dia akan diserang oleh atom oksigen dari gugus alkohol yang berdekatan jadi dari sini kita lihat OH 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 pada karbon 5 dari O ini akan menyerang atom karbon dari gugus aldehyde kemudian ini nanti akan terbentuk ikatan ini negatif kan ya ikatan yang punya ke sini ini menjadi negatif lalu dia akan mengikat OH jadi membentuk ikatan tunggal lalu ikatan angkatnya ini jadi berubah menjadi bukan itu yang ini ini akan menjadi OH nah kemungkinan strukturnya posisi OH nya bisa ada di bawah bisa ada di atas kalau di bawah kita sebut sebagai alpha D glukotiranus ini alpha bentuk alpha kalau di atas ini bentuk beta jadi intinya mungkin di sini yang perlu kita pahami struktur glukosa itu mengalami kestimbangan antara rantai terbuka dengan bentuk sikliknya dalam bentuk siklik itu ada ada struktur alpha ada beta tergantung dari posisi OH nya ada di bawah atau di atas kalau di bawah itu alpha di atas beta kemudian kita kenal kalau tadi kan mono sakarida satu struktur sakarida sekarang dua mono sakarida itu bisa bergabung membentuk disakarida ikatan yang terbentuk antara dua mono sakarida kita sebut sebagai ikatan glikosida dari slide sebelumnya kita kenal ada glukosa galaktosa fruktosa kalau fruktosa ini cincin atau si karbon rantai 5 kalau sisanya glukosa tiranosa galaktosa itu 6 hanya fruktosa disini yang dituliskan yang teri dari 5 karbon nah ikatan glikosidiknya yang mana glikosidanya yang ini penamaannya ini ada alpha beta tadi kita lihat tergantung dari posisi UH contoh misalnya sukrosa sukrosa itu dibentuk dari ini sukrosa ini senyawa glukosa tadi kalau yang di posisi bawah ini terikatnya atau bergabungnya dengan ini fruktosa ini ikatannya kita sebut sebagai alpha 1 dari karbon 1 dengan 2 dari karbon pada fruktosanya makanya disebut sebagai alpha 1 2 disini untuk fruktosanya beta laktosa ini laktosa yang kita lihat dari sini aja yang ada strukturnya laktosa itu dibentuk dari galaktosa dan glukosa galaktosa ini monomernya monosakaridanya lalu ikatan glukosidiknya ini OH yang ada di atas berarti ikatannya adalah beta 1 dari galaktosa kemudian 4 dari karbon piranosanya yang terakhir maltosa dibentuk dari glukosa dengan glukosa dikatanya adalah alpha 1 4 glukosidik mungkin nanti akan lebih familiar lagi di kimia ketika membahas ada biokimia 1 2 dan 3 ini akan dibahas lebih detail lagi kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mengonsumsi tepung tepung itu merupakan suatu polisakarida artinya banyak terdiri dari sakarida tepung itu merupakan homopolimer homo artinya kan sama semua bukan kopolimer berarti bukan polimer yang berbeda ini homopolimer glukosa yang mengandung amilosa 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 ini merupakan polisakarida linier dan juga amilopektin jadi tepung itu terdiri dari ada dua ada amilosa ada amilopektin apa yang dimaksud dengan amilosa amilosa itu polisakarida linier jadi strukturnya linier tidak ada cabangnya kalau amilopektin ini polisakarida yang bercabang kalau linier harusnya ke sana kalau ini bercabang dari sini kita bisa mempredisikan sifatnya tadi kalau amilosa kalau rantai lurus berarti ini kepadatannya tinggi kalau amilopektin kepadatannya rendah pada amilosa ini hanya ada ikatan alpha 1 4 penomorannya penomorannya kalau kita tahu 1 4 1 6 dari mana harus tahu dulu bagaimana pembentukan sikliknya maaf sebentar jadi tadi kita lihat bagaimana rantai terbuka mengubah menjadi siklik posisinya karbon berapa dengan berapa jadi kalau kita lihat dari hasil sikliknya penomorannya kan 1 1 disini kalau yang ini 1 2 3 4 jadi ikatannya disini alpha 1 4 dalam amilosa kalau amilopektin ikatannya ini ada 2 ada ikatan 1 4 pada rantai lurus yang bercabangnya ini 1 disini untuk yang bawahnya cabangnya 1 2 3 4 5 6 jadi ikatannya alpha 1 6 jadi dalam amilopektin ada 2 jenis ikatan glikosidik selanjutnya ini yang banyak kita kenal juga selulosa selulosa ini mirip dengan amilosa yaitu merupakan homopolymer glukosa rantai lurus tapi monomernya terikat satu sama lain dengan jenis ikatan yang berbeda ini ikatan beta 1 4 ini ikatannya dari 1 monomer ini dari karbon 1 ini dari karbon 4 ini ikatannya beta dari OH karena kita tahu tadi disakarida itu dibentuk dari apa monosakarida apa saja maka kebalikannya ini kalau kita punya disakarida atau polisakarida ketika di hidrolisis hasilnya adalah monosakarida pembentuknya contoh dalam makhluk hidup ini hidrolisisnya dikatalisis oleh sukrosa kita tulis seperti ini ini kan dibentuk dari glukosa ikatan glikosidik dengan fluktosa ketika di hidrolisis dengan enzim sukrosa ini akan menghasilkan glukosa fluktosa laktosa ini menjadi galaktosa dan glukosa amilosa ini n glukosa karena dibentuk dari glukosa dengan glukosa bergitu juga dengan selulosa yang membedakan ini jenis ikatannya kalau ini alpha 1 4 ini beta 1 4 alpha betanya yang berbeda itu yang pertama karbohidrat yang kedua ada senyawa lipid apa yang dimaksud dengan lipid lipid itu adalah kategori biomolekul yang tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut nonpolar seperti di etil ether dan benzin contoh yang kita kenal yang masuk ke dalam biomolekul lipid itu ada kolesterol seperti ini strukturnya banyak ikatan banyak senyawa hidrokarbonnya jadi kelarutan dalam air juga rendah lalu vitamin yang tidak larut dalam air ada A D E dan K ini contoh untuk vitamin A lalu triacylglycerol ini triglycerida nanti kita lihat akan lebih banyak nah ini triacylglycerol ini terdiri dari sebetulnya gliserol alkohol disini ada tiga tiga gugus alkohol dari karbon tiga kemudian bergabung atau bereaksi dengan tiga asam yang berantai panjang dibentuk dari dua komponen itu dari asam dan juga gliserol maka ketika dihidrolisis dengan bantuan enzim dalam air ini hasilnya akan menghasilkan kembali ini adalah triacylglycerol akan menghasilkan gliserol dan juga asam tergantung dari penyusun ini ini bisa berbeda-beda kita sering mendengar ada asam oleat sterat linoleat ini asam dengan rantai karbon yang panjang antara 16 18 itu tergantung namanya nah apa fungsi lipid dalam tubuh kita lipid ini berfungsi sebagai sumber energi kekomodian sebagai sumber hormon dan juga yang penting ini juga sebagai komponen dalam membran sel dalam membran sel ini membentuk suatu bilayer dua lapis dari pospolipid ini jadi kalau kita lihat ini lipid ini mengandung dua gugus yang sifatnya berbeda ada hidrofilik ada hidrofobik hidrofobik akan jadi lapis bilayernya ini akan membentuk susunan seperti ini ya hidrofobik ketemu dengan hidrofobik jadi bagian luarnya ini adalah bagian yang hidrofilik ini komponen dari membran sel lapis di layer ini di luar ada air di dalam ada air makanya bisa bisa ikut bisa larut atau bisa berinteraksi dengan air karena memang bagian terluarnya ini merupakan gugus hidrofilik selanjutnya yang ketiga tadi karbohidrat lipid kemudian protein protein juga ini merupakan biopolimer yang dibangun oleh unit sederhananya monomernya adalah asam amino kita kenal ada 20 asam amino esensial asam amino standar penyusun protein yang perlu diingat disini bagaimana rumus umum protein protein memiliki ini gugus karboksilat yang bersifat asam dan gugus amin amina yang bersifat basah jadi semua asam amino punya dua gugus tersebut yang membedakan hanya di R-nya saja dalam air ini mengalami kestimbangan yang kita sebut sebagai zwitter ion ini menjadi negatif H-nya ditangkap oleh jadi ada reaksi asam basah di dalam molekul di dalam satu molekul tersebut perpindahan posisi atom disini menjadi O- disini menjadi NH3- ini kita sebut sebagai zwitter ion protein protein kan suatu polimer berarti terbentuk dari monomerinya asam amino reaksinya ini terjadi melalui reaksi kondensasi dua asam amino atau H- tadi kita lihat di dalam pembentukan polimer dengan cara kondensasi ada molekul lebih kecil yang lepas disini yang lepas adalah H2O yang membentuk ikatan peptida jadi contoh misalnya ini glisin ini ada gugus karboksilat ada gugus amin glisin ini merupakan asam amino paling sederhana dimana R-nya ini adalah H ini kan rumus umumnya CH COO NH2 atau COOH NH2 lalu R-nya di sini adalah H itu namanya glisin harusnya mudah diingat untuk glisin itu asam amino paling sederhana ketika bergabung dengan alanin berarti di sini alanin itu yang R-nya adalah CH3 jadi asam aminanya namanya alanin dalam reaksi kondensasi asam akan ketemu dengan basa karboksilat akan bertemu dengan aminat di sini misalnya COO bertemu dengan NH3 plus nanti mengalami reaksi kondensasi H2O lepas lalu CONH di sini dengan C dengan N akan membentuk ikatan yang kita sebut sebagai ikatan peptida ini merupakan ikatan yang sangat kuat hasilnya glisin ketemu alanin menjadi glisio alanin kita tuliskan ini dari dua komponen glisin dan alanin sehingga sebaliknya kalau ini di hidrolisis di denaturasi ini akan menghasilkan asam amino penyusunnya nah nanti coba setidaknya pernah membaca satu kali apa saja asam amino yang kita kenal 20 tersebut yang membedakan tadi hanya gugus R kalau R H ini yang paling sederhana glisin diganti jadi CH3 ini adalah alanin lalu ada yang R itu berupa senyawa auromatik ini ada tiga venil alanin tirosin triptopan nanti coba diperhatikan jadi ada lima kelompok yang merupakan gugus R nya itu alipatik santai karbon lurus kemudian ada aromatik disini tiga lalu ada R nya itu yang bermuatan positif lisin arginin histidine ada R nya yang merupakan negatif bermuatan negatif asfartat glutamat lalu ada R nya yang tidak bermuatan yang bersifat polar jadi kita bagi menjadi lima kelompok asam amino supaya lebih mudah menghafal nah ketika berbicara protein protein ini kita kalau lihat strukturnya disini kita bagi menjadi empat ada struktur primer primer ini merupakan jadi ketika asam amino bergabung membentuk asam amino ini hanya rantai lurus satu rantai itu kita sebut sebagai struktur primer jadi ini kalau misalnya kita perbesar ini kan merupakan gabungan dari asam amino jadi ketika asam amino jadi kalau misalnya itu berupa urutan asam amino saja kita sebut sebagai struktur primer protein lalu ada yang namanya struktur sekunder struktur sekunder ini adalah struktur tiga dimensi yang dibentuk oleh segmen tertentu dari rantai polipeptida ini kita sebut sebagai rantai polipeptida nah ketika yang namanya rantai polipeptida karena tidak lurus ya tergantung dari ada gugus sampingnya nanti mungkin membentuk ikatan hidrofobik membentuk ikatan hidrogen dari struktur tiga dimensi dari rantai polipeptida itu akan membentuk suatu struktur sekunder ini hanya baru dari masih dari satu rantai tapi dalam segmen tertentu saja struktur sekunder dari sini kita kenal ada yang namanya alpha helix beta sheet random coil lalu yang ketiga ada yang namanya struktur tersier ini struktur tiga dimensi keseluruhan protein yang dibentuk dari satu polipeptida ini ketika kita secara utuh membentuk struktur tiga dimensi nah itu kita sebut sebagai struktur tersier yang terakhir ada struktur kuartener jadi ini struktur tiga dimensi protein hasil dari penggambungan beberapa struktur tersier ini yang ditandai dengan warna yang berbeda artinya di sini ada empat subunit empat rantai polipeptida yang berbeda membentuk struktur gabungan yang fungsional ini kita sebut sebagai struktur kuartener nah biasanya yang memiliki fungsi enzymatis itu yang kuartener jadi ini kalau misalnya kita balik kita punya protein kita denaturasi kita breakdown kita hidrolisis ini kita bisa lakukan sampai dengan menghasilkan struktur primer jadi bertahap dari kuartener kita pisahkan rantai polipeptida lalu ini bagian-bagian tertentu segmen dari satu rantai polipeptida ini menghasilkan struktur sekunder kalau sampai menghasilkan urutan asam amino saja itu struktur primer nah gambaran dari struktur primer ya tadi kan terdiri dari urutan asam amino saja ini ini memang tidak perlu dihafal ya karena tapi yang penting kita tahu bagaimana proses pembentukannya atau makna dari urutan ini itu apa ini merupakan urutan asam amino membentuk suatu protein protein itu dibaca dari ujung amino ini amin ke ujung karboksil kan ini kalau kita bagi makanya kalau kita paham oh asam amino itu terdiri gugus karboksilat dan amina ini gugus karboksilatnya ini aminanya ini gabung lagi dengan amina ini karboksilat kemudian yang ini amina ini karboksilat amina karboksilat amina karboksilat jadi pembacaannya urutan protein itu dibaca dari ujung amino ke ujung karboksil ujung C nah ini tinggal kita tinggal kita lihat cocokkan dengan data tadi 5 kelompok protein asam amino ini kelompok kalau R nya itu ini tirosin kalau H saja harusnya sudah hafal ini glisin H saja ini glisin lalu kalau nah ini tadi antara penilalanin atau apa yang pemiliki ada 3 ya yang berupa aromatik ini contohnya untuk penilalanin satu lagi tinggal kita cocokkan tadi dengan 20 daftar asam amino itu lusin struktur primer ini ini kan misalnya dari 5 ya 5 asam amino dapat di hidrolisis kembali menjadi asam-asam amino penyusunnya dengan cara penambahan asam atau dengan bantuan protease itu struktur primer kalau struktur sekunder tadi apa 3 dimensi dari beberapa segmen dari sebagian segmen dalam satu rantai polipeptida struktur sekunder ini dicirikan oleh adanya pola jadi tadi kan kalau kita gambarkan ini hanya rantai lurus tapi kan ini ada gugus fungsi dari rantai sampingnya yang bisa saja berinteraksi dengan misalnya ini dengan yang sampingnya ini dengan membentuk ikatan hidrogen karena ada interaksi tersebut ada ikatan hidrogen dengan interval misalnya dengan interval yang seragam misalnya terjadi ini terjadi pada alfa helix akibatnya yang tadinya rantai lurus yang kita temukan itu segmen tersebut ini seperti alfa helix karena membentuk ikatan hidrogen antara residu ke I dan I plus 4 jadi konsisten lalu bisa juga ada interaksi yang menghasilkan bentuknya seperti ini betasheet kalau tersier ini keseluruhan dari satu rantai polipeptida kalau sekunder tadi misalnya bagian ini oh betasheet bagian yang ini random coil bagian yang lainnya alfa helix tapi kalau suku tersier ini keseluruhan dari rantai satu rantai polipeptida ini karena tergantung dari rantai sampingnya asam aminonya itu apa bisa misalnya dari sistein menghasilkan disini ikatan kovalen S dengan S ada ikatan ionik ada ikatan hidrogen akibatnya ini seperti random coil membentuk acak dari struktur tiga dimensi ini kita sebut sebagai struktur tersier dari hanya satu rantai polipeptida jadi interaksi penstabil struktur tersier ini sudah melibatkan gugus pada rantai samping asam amino rantai samping asam amino ini akan mensabilkan struktur tersier melalui interaksi ada non-kovalen ada van der Waals ikatan hidrogen ikatan ion dan juga bisa ikatan kovalen kalau melibatkan disini ada yang mengandung atom S sulfur seperti sistein itu akan menghasilkan struktur tersier yang terakhir kuartener ini gabungan beberapa struktur tersier yang akan menghasilkan bentuk ruang yang baru bisa berupa diner trimer kalau terdiri tiga poli tetammer pentamer hexamer dan seterusnya disini harapannya kita tahu minimalnya penyusunnya lalu fungsinya fungsi protein disini banyaknya kombinasi asam amino membuat protein memiliki banyak kemungkinan struktur kombinasi dari 20 asam amino lalu jumlahnya berapa artinya kan banyak sekali kemungkinan struktur yang dibentuk nah ini banyak fungsinya yang pertama sebagai biokatalis ini yang berperan sebagai enzim jadi kalau sebelumnya kita ada reaksi hidrolisis dibantu oleh protease lipase amilase nah sekarang sudah memahami bahwa protease itu sendiri lipase amilase itu merupakan protein dengan struktur kuartener misalnya jadi tahu oh biasanya diakhiri dengan se ya apa ujungnya itu untuk menentuk apa menunjukkan nama suatu enzim itu enzim itu berupa protein ya fungsi lain sebagai antibody hormon lalu transport misalnya contohnya hemoglobin struktural ya kolagen kreatin itu merupakan protein ya dan protein ini bukan molekul yang kerigit ya atau kaku karena distabilkan oleh interaksi non-covalent oleh karena itu protein seringkali mengalami perubahan konformasi ketika menjalankan fungsinya contoh pada hexokinase ini katalis untuk fosfatasi pada glukosa ya jadi tidak rigit bisa mengalami perubahan konformasi kalau kita kenal ini kan berperan sebagai enzim yang mekanismenya itu seperti lock and key ya kunci gitu ya awalnya bentuknya misalnya terbuka seperti ini tapi ketika sudah ada substrat ini bisa berubah bentuk ya berubah konformasinya jadi tidak kaku karena ini distabilkan oleh interaksi non-covalent ya sedikit lagi contoh nanti yang berkaitan dengan biomolekul atau protein ya ini tuliskan struktur yang mungkin dari tripeptida dimana ketika terhidrolisis menghasilkan dua residu alanin dan satu residu visin jadi kita harus tahu glisin misalnya kemungkinannya kan nanti kalau menghasilkan dua residu kemungkinannya misalnya kita buat nanti struktur alanin dengan glisin atau kebalik glisin dengan alanin nanti coba buat struktur seperti ini tapi ini hanya dibuat dari dua gabungan asam amino tunjukkan mana ikatan peptidanya yang kedua perhatikan struktur pentapeptida berikut nah ini kita harus bisa mem-breakdown dari struktur tersier primer ini menjadi lima asam amino dimana ini coba kita ini amino karboksilat amino karboksilat kemudian eh maaf bukan itu nah karboksilat yang ini amino karboksilat amino karboksilat anina karboksilat nah jadi kalau kita breakdown ikatan peptidanya satu tuh ya dua tiga empat nah tinggal nanti cari oh ini tadi apa alanin ya kalau gak salah kalau yang CH3 lalu ini kalau ini apa kemudian ini apa kemudian nah ini sama satu lagi tinggal kita cocokkan dari tadi 20 asam amino ya ada 5 dibagi menjadi 5 kelompok tinggal kita cari ini namanya apa misalnya ini alanin kemudian yang lainnya silahkan saya juga tidak terlalu hafal ya harus dilihat satu lagi nah bila pentateptida dihidrolisis dengan asam tuliskan produk hidrolisisnya jadi produk hidrolisisnya nanti ada 5 asam amino bila pentateptida merupakan bagian dari segmen protein tentukan tipe interaksi apa saja yang dapat disumbangkan oleh setiap rantai samping untuk menstabilkan struktur tersier protein misalnya misalnya disini ada ikatan hidrogen ya ini atau ada misalnya van der Waals ya gaya London kita sudah mempelajari berbagai jenis ikat gaya antar molekul silahkan lihat dari masing-masing dari masing misalnya ini ikatan ionik dari masing-masing gugus sampingnya kira-kira ikatan apa yang mungkin dibentuk dari masing-masing rantai gugus samping ya itu terkait protein kemudian satu lagi tadi kalau kita lihat dari bagian awal ya dari sel organel tersusun dari ada glukosa kita berbicara karbohidrat lipid protein satu lagi ini yang membentuk kromosom ya DNA itu berasal dari asam nukleat asam nukleat merupakan biopolimer yang dibangun dari unit sederhana yang kita sebut sebagai nukleotida ada dua tipe asam nukleat kita kenal DNA RNA DNA singkatan dari deoksiribonucleic acid RNA dari ribonucleic acid jadi bedanya antara DNA dengan RNA tadi gulanya monosakaridanya ini pakai ribosa ini deoksiribosa kemudian satu rantai nukleatida itu ini terdiri dari ada fosfat gula basah jadi ada gugus fosfatnya gugus fosfat ini digambarkan disini kemudian gulanya ini tadi ribosa kemudian basahnya ini ini kita kenal ada empat tapi disini berbeda antara DNA dengan RNA berbedanya hanya di ini saja jadi ada sitosin guanin adenin urasil ini merupakan basahnya kemudian nanti kalau di DNA ada sitosin guanin adenin dan timin setiap disini ada namanya pasang basah dalam DNA nah pasang basahnya ini spesifik A misalnya hanya berikatan dengan timin adenin dengan timin sitosin dengan guanin kita coba lihat jadi monomer asam nukleat ini terdiri dari struktur basah nukleotida ini gulanya dalam kalau dalam RNA ribosa kalau dalam DNA ini adalah deoksiribosa lalu ada gugus fosfat jadi fosfat gula basah basahnya tadi yang CTAG atau CU AG ini ya jenis basahnya ini basah yang hanya ada di dalam RNA ini ada di dalam DNA sisanya tiganya ini sama nah ini monomer dari asam nukleat jadi asam nukleat itu terdiri dari rantai nukleotida itu terdiri dari monomer asam nukleat nah asam nukleat sedikit lagi lah ya kita selesaikan struktur primernya ini adalah sama seperti tadi ada urutan urutan nukleotida yang dibacanya dari ujung 5 ke ujung 3 jadi ujung 5 nya ini kita penomoran dari gulanya dari deoksiribosanya 1 2 3 4 5 dari 5 ke 3 ini 1 2 3 ini terdiri dari fosfat gula basah ini struktur primer asam nukleat pada DNA ini pada RNA yang membedakan disini tidak ada oksigen kan menggunakan deoksi kalau di RNA ini ada oksigen sisanya sama kecuali dalam DNA ada timin dalam RNA ada berhasil nah struktur DNA ini DNA merupakan polimer rantai ganda dengan struktur alfa helix rantai ganda DNA berorientasi anti-paralel jadi pasangan ini hanya yang hanya A ini berpasangan dengan T ini melalui ikatan hidrogen lalu C dengan G kemudian disini kalau kita coba lihat detailnya yang di tengah-tengah ini disatukan oleh pasangan basanya kemudian yang ini backbone nya ini merupakan gula dengan fosfat di basa nitrogen saling berpasangan secara komplement dan distabilkan dengan ikatan hidrogen kalau misalnya ini A ini adalah polimer rantai ganda kemudian kalau yang B tadi rantai ganda DNA yang berorientasi anti-paralel kalau tadi pembacaan saya ini dari 3 ke 5 ini sebaliknya dari 5 ke 3 ini ada beberapa yang hilang untuk alpha helix ini kalau kita lihat ini arah putarnya adalah ke kanan DNA memiliki cekungan dangkal ini ya ada major group ada minor group salah satu putaran DNA satu putaran DNA ini dari 10 pasang basa kita singkat sebagai PB jarak antar basa ini sekitar 0 koma jarak antar basanya ini sekitar 0,34 nanometer sehingga satu putaran pasang satu putaran dari struktur DNA ini kurang lebih jaraknya atau panjangnya adalah 3,4 nanometer kalau ini jarak antar basanya jarak CT jadi urutan dari basanya 0,34 dan satu putaran itu kurang lebih dari 10 pasang basa sehingga jarak satu putaran atau satu lengkungan itu adalah 3,4 nanometer nanti ini kita lewat dulu ya itu pertanyaan yang terkait asam terkait DNA yang terakhir ini mungkin sedikit pengenalan bagaimana fungsi atau bagaimana proses dari DNA DNA ini rantai DNA lalu ada transkripsi menjadi ini sebenarnya ada replikasi dulu kemudian transkripsi menjadi RNA baru nanti dari RNA ini urutan 3 pasang basa ini akan masukkan suatu kodon yang diterjemahkan ke dalam suatu asam amino nanti simbol ini ini nanti saya perlihatkan kenapa ini jadi triptopan penilal dan sebagainya jadi fungsi dari DNA ini membawa informasi genetik yang kita sebut sebagai gen mungkin sampai sini dulu saja sisanya ini tinggal dua halaman lagi silahkan dibaca diulas lagi pelan-pelan mungkin dalam kuliah ini terlalu cepat tapi mudah-mudahan cukup untuk mengenalkan materi kimia organik dan biomolekul karena setahu saya ini ada batasan nanti yang diujikan tidak terlalu mendalam kalau tidak salah saya lupa batasan seperti apa tapi pengenalan tadi dan kuliah kemarin saya kira cukup untuk sedikit mengenal tentang kimia organik dan biomolekul tinggal nanti kita coba bahas lebih detail di soal-soal latihannya saja dan yang penting kuncinya adalah kalian coba harus buat harus mengerjakan sendiri coba buat rangkumannya buat mekanismenya supaya paham dan bisa memperkirakan bagaimana produk dari reaksi hidrokarbon bagaimana hidrolisis misalnya dari protein dari sakarida monosakarida polisakarida dan lain sebagainya ya maaf kalau terlalu lama ini sudah jam 8.53 mungkin kalau ada pertanyaan ditunda dulu saja ya kita bahas kembali atau ketemu lagi nanti hari Senin karena jam 9 ada kuliah lagi oke jadi sesuai target materi sudah selesai nanti tinggal kita latihan soal bab ini terlebih dahulu lalu pertemuan terakhir hari Kamis depan kita review dan jangan lupa Sabtu ini ya quiz materinya hanya 2 bab ya sampai kesimpulan kelarutan oke langsung saya akhiri saja ya kuliahnya jaga kesehatannya mudah-mudahan materinya bisa dipahami selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu terima kasih bu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih